Al-Fatihah Al-Quran lebih pantas Untuk menjadi imam Lebih pantas untuk menjadi seorang imam Kata Nabi S.A.W Dalam hadis muslim Yang menjadi pemimpin solat kalian Siapa Pak? Akra Akra'uhum dikitabillah Yang paling mengerti Akra' kata para ulama Yang paling fasih bacaannya Walau dia Tidak mengerti banyak ilmu fikih yang lain Karena ilmu fikih itu banyak Ilmu fikih itu banyak sekali Yang diperlukan dalam masalah solat Minimal kata para ulama Dia orang yang paling mengerti Al-Quran Dan mengerti fikih solat Mengerti fikihnya Itu minimal menjadi imam Dia tidak perlu faham masalah yang lain Ini kata para ulama Tidak perlu detail dia memahaminya Kata Nabi S.A.W Yang menjadi imam suatu kaum Adalah orang yang paling Akra' diantara kalian Di sini kita jabarkan Bapak Ibu sekalian Bagaimana Nabi S.A.W Membandingkan dua ilmu Pak Antara kalamullah Dengan sabdah Nabi sendiri Apa kata Nabi? Kalau bacaan yang sama-sama faseh Ini dijabarkan lagi Pak Bagaimana sama-sama fasehnya? Pertama Kalau dia sama-sama hafal 30 juz Sama jumlah hafalannya Kalau berbeda sudah jelas ya Yang maju yang lebih banyak hafalannya Kalau sama-sama 30 juz Siapa yang maju? Yang punya riwayat sanat Yang punya riwayat sanat Kalau sama-sama punya sanat bagaimana? Sama-sama punya sanat Dilihat Mana sanatnya yang lebih tinggi Dalam masalah ilmu kira'at Ada orang punya sanat 30 Ada orang punya sanat 31 Mana yang lebih tinggi sanatnya? Kalau sama-sama tinggi sanatnya Kata sebagian para ulama Dilihat Siapa masyayihnya yang lebih tua? Subhanallah Pak Sampai detail Pak Cuman masalahnya Banyak para asati tidak menjelaskan ini Banyak para asati hanya menjelaskan Kalau sama-sama bagus baca Qur'annya Yang ngerti hadith Belum selesai Jangan cepat-cepat ke hadith dulu Belum selesai ini masalahnya Akrok itu yang seperti apa? Saya Uzefi pernah menjabarkan Bapak Ibu sekalian Yang namanya akrok Sangat detail sekali Dia hafif Kalau sama-sama punya sanat Yang paling tinggi sanatnya Kalau sama-sama tinggi sanatnya Sama-sama 30 misalnya Mana masyayihnya yang lebih tua? Mana masyayihnya? Mana gurunya yang lebih tua diantara mereka? Barulah pindah kepada yang kedua Kalau sama-sama tua gurunya Umurnya sama misalnya Dan kedudukannya sama Baru yang kedua Yang mengerti masalah Sunnah Nabi SAW Dan ini penting dipahami Ketika sholat jumat Ya Pernah Pak ada seorang Ustadz berdebat di Jakarta Subhanallah Pak Dia ini imam Dia imam Dia teman saya Di Lipia dulu Dia imam Dia punya riwayat sanat Punya sanat Al-Quran di Jakarta Buka lembaga tafis Kemudian Dia ditunjuk sebagai imam ruhatib Pak Di Jakarta Di sebuah masjid besar masjidnya Di Jakarta Barat Kemudian ketika khutib jumat Ini Ustadz ngerti Bagus Pak Khutibnya bagus Paham masalah sunnah Faham masalah hadis Sama-sama mengerti sunnah gitu ya Ketika selesai khutbah dia Yang dipahami sama Ustadz ini apa Kalau yang jadi khutib juga jadi Imam Ini yang kita pahami selama ini Itu benar Itu kalau Nabi itu Nabi khutbah bagus Bacaan bagus Pak Di Saudi juga demikian Di Saudi yang menjadi khutib Juga menjadi imam Gitu kan Dan banyak di negara-negara lainnya Bahkan Bahkan Bapak Ibu sekalian Di sebagian Masjid-masjid kaum muslimin Ya Di Syria Di Pakistan misalnya Khutib jumatnya cuma itu saja Pak Misalnya di masjid ada tiga imam Itu saja digulir setiap tahun Gak ganti-ganti yang lain khutibnya Seperti Syekh Saleh Al-Maghamisi Imam Masjid Kuba Setiap jumat dia sering menjadi khutib gitu kan Nah disini kemudian terjadi masalah Ketika dia selesai khutib jumat Ustadz ini langsung maju jadi imam Memang ruhatibnya kaget Wah mungkin dia punya sanat nih Kata dia kan Ya pantas dia maju Ternyata subhanallah Pak Allah melebihkan kekurangan orang Pak Ada orang ngerti masalah hadith Mungkin tidak baik baca Qur'annya Ada gitu Ada orang mungkin fasih masalah Qur'an Kurang faam hadith ya Karena Allah memberikan ilmu Sebagian kepada kita Allah lebihkan sebagian Allah kurangkan sebagian gitu Setelah selesai sholat Dipanggil sama imamnya ini Ustadz kenapa tadi maju Subhanallah Berani imamnya Pak Kenapa tadi maju Ustadz Dia bilang Ini ada hadithnya kata dia Yang menjadi imam Yang menjadi khutib juga menjadi imam Apa kata si Ustadz ini Subhanallah Ustadz Kalau saya cek bacaan antum Dalam al-fatihah Ada 34 kesalahan Gimana antum menjadi imam Kalau antum nabi Dan antum fasih silahkan Semenjak itu Pak Si Ustadz ini berjartahsin Sama imam tadi Subhanallah Inilah pentingnya kita memahami ilmu Bapak-bapak sekalian ya Tidak bisa kita memahami hadith itu Langsung seperti itu Tidak Kecuali kalau khutib Khutibnya fasih Dan dia alim silahkan Dia utama menjadi imam Tapi umumnya Kita tidak mengatakan seluruhnya Umumnya Juga banyak para Ustadz ini Yang tidak belajar Al-Quran dengan serius Itu masalahnya Pak Banyak sekali Bapak-Ibu sekalian Yang mereka Tidak mengkhususkan diri Menghafal Quran Atau untuk lebih kepada Mengetahui bagaimana Cara membaca Al-Quran Walaupun sebagian banyak Yang terus mempelajarinya Baik-baik muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu hadith yang berikutnya ya Seorang penghafal Quran Lebih pantas menjadi imam Ini berat Pak Hadith sebenarnya Pak Kalau kita pahami Bagaimana orang-orang yang hafal Quran Allah letakkan di amalan Yang paling pertama dihisap di hari kiamat Tidak ada lagi yang lain Allah tidak mengatakan Yang paling fasih Yang paling fasih Yang paling afdul hajinya Tidak Allah mengatakan Yang paling fasih Jadi pemimpin sholat Jadi pemimpin Pemimpin sholat Dan ini juga adabnya Bapak-Ibu sekalian Kita jabarkan sedikit Bagaimana adab Orang yang mengerti masalah Al-Quran Biasanya Pak Biasanya kata para ulama Hadith Orang kalau sudah sampai pada tahapan Ilmu Al-Quran yang tinggi sekali Misal Di misal haram misalnya Itu kalau imam salah Pak Di antara adab mereka apa Ini di antara adab pengajar dengan pengajar ya Di antara adab penghafal Quran Dengan penghafal Quran juga Kalau di haram itu Pak Ada imam Di belakang itu semua adalah para hafiz Sampai saya pernah mendengar di Youtube Syih Al-Ghomidi Apa ya Syih Al-Ghomidi Apa kata beliau Demi Allah Mimbar yang paling berat Dan mihrab yang paling berat Untuk saya baca Quran di Masjid Nabawi Sampai dicuplikan dalam video itu Bagaimana Syih Al-Ghomidi ini Dia sangat berat Maksudnya sangat grogi ketika menjadi imam di Masjid Nabawi Karena ini sejadahnya Nabi Tempat Nabi jadi imam Dia jadi imam di sana Bagaimana tidak grogi Bapak Ibu Dan di belakangnya semua para hafiz Jangankan para hafiz Orang yang mungkin Hafal sekedar hafal kita grogi Bisa hilang itu semua hafalan kita Apa kata Ulama Bapak Ibu sekalian Kalau imam itu salah Orang yang tinggi ilmu Quran Ini gak langsung memperbaiki Gak langsung teriak di belakang Misalnya Bapak jadi imam Bapak hafal 30 Bapak baca Bapak salah ya Orang yang ngerti Quran Biasanya mendiamkan dulu Dia diamkan dia Itu dirinci lagi Pak Kalau kesalahan ini kesalahan besar Maka diperbaiki Misalnya hilang hurufnya Atau kebalik ayat itu diperbaiki Sama yang di belakang Tapi gak langsung diperbaiki ya Tapi dibiarkan dulu imam ini tenang Kecuali kalau imam ini gak sadar Terus baca baru diperbaiki Ini yang perlu diperbaiki pertama kali Ini adabnya Termasuk juga adabnya Kalau imam salah Yang orang hafiz di belakang Dia juga melihat Kalau kesalahannya ringan Itu dibiarkan Itu dibiarkan Misalnya kurang matnya Kurang dengung itu dibiarkan Itu tidak jadi sebuah patokan Makanya Syekh Abdurrahman Al-Wazifi Menyebutkan Kalau kalian Dalam video Kalau kalian ingin menilai Orang itu bagus atau tidak Membacaan dari mana Pak Bukan dari sholat Bapak ingin nilai ini Ini bagus gak dia baca Quran ya Bukan ketika sholat Pak Karena ketika sholat Bacaan itu Tidak sefasih ketika kita tidak sholat Apa maksudnya Ketika sholat Pak Itu tidak bisa kita terlalu Mengeluarkan semua hukum tajwid Tidak semaksimal ketika kita mengajar Gak bisa sama ya Makanya Bapak Ibu sekalian Kalau ingin dengar murotalnya Para masyekh Dengar yang direkaman Bukan ketika sholat Itu lebih fasih mereka Saya pernah dapat rekaman Pak Syekh Surem Itu ketika beliau Mempraktekan tahsin Beliau tidak membaca secepat ketika sholat Dan disini kata para ulama Kiraat Orang itu dinilai bagus Tidak membaca Al-Quran Bukan ketika sholat saja Tapi bagaimana caranya Kita panggil orang itu misalnya Pak tolong baca Al-Fatihah Dibaca sama dia Baru kita tahu Dia fasih atau tidak Bukan ketika dia menjadi imam Bukan Bapak Ibu sekalian Ya Karena banyak pada masa Dan saya merasakan sendiri ya Kalau kita menjadi imam Pak Kita terlalu fokus sama tajwid itu Gitu kan Kita akan hilang khusyuk kita Maksudnya tajwid yang patennya ya Tajwid yang kuatnya gitu Ini suatu ini Ini perlu kita jelasin pada pertemuan ini Agar masing-masing kita mengerti Tidak menilai orang Hanya ketika sedang sholat Masalah imamah Ini Bapak Ibu sekalian Baik orang muslim ini Dimulayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuliakan para ahlul Quran Dengan pemimpin sholat Di antara yang siapa Salim Maula Abi Huzaifah Pernah kita jelaskan ya Seorang budak Abi Huzaifah Yang terkenal dengan keindahan Suara dia menjadi Menjadi seorang imam Kemudian hadis yang berikutnya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Para penghafal Al-Quran Mereka berhak menjadi Dewan surah Dewan surah Di zaman para sahabat Terutama zamannya Umar Kata Umar Ibi Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Dari hadis Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhu Dahulu di zaman kami Orang-orang yang duduk Di majlis surah Ini yang menyelesaikan Masalah umat Masalah zakat Masalah muamalah Masalah halal haram Itu siapa? Itu orang-orang Ahli Al-Quran Dan orang-orang yang alim Di zaman Para sahabat Ini penting Kalau muslimin Pentingnya sebuah lembaga Merujuk kepada orang alim Di lembaga tersebut Ini penting Agar tidak keluar fatwa-fatwa Yang keliru Fatwa-fatwa yang keliru Maka kata sebagian para ulama Di antara Dosa Yang banyak terjadi Di kalangan kaum muslimin Ketika mereka Meletakkan pengurus itu Pengurus apapun Apalagi Dewan Surah Sebuah masjid Yang tidak mengerti ilmu syari Sama sekali Tidak mengerti ilmu syari Sama sekali Harus kita letakkan Ada orang-orang alim Di sana Minimal kita bertanya Kepada mereka Bertanya kepada mereka Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fas'alu ahla dhikri Inkuntum la ta'alamun Tanyalah kepada ahli dhikr Kata Imam Tabari Rahmanullah wa ta'ala Ahli dhikr ada dua Ahlu ilmu Dan ahlu quran Dibedakan tu pak Ahlu ilmu Dan ahlu quran Para ulama membedakan Mana ahli ilmu Mana ahli al quran Tanya kepada Mereka masalah halal masalah Masalah haram Terima kasih telah menonton